Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membagikan sedikit Tentang pengalaman saya dalam merawat burung kejo Bila teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan Mengulas Mureh batu trotol yang mutasi Menjadi pastol Perawatan mureh pastol ini Bagaimana kah Simak di Sesi Kali ini ya teman-teman Jadi kemarin kan untuk Apa namanya Memabungkan dari trotol ke pastol Saya gunakan Susu bubuk formula Dicampur di purnya Nah gitu teman-teman ya Terus rawatan apa lagi yang saya lakukan Yaitu tiap hari Janggriknya 5 pagi 5 sore Terus di minggu Pertama yaitu Kasih ulet hongkong 3 ekor Itu di minggu pertama Rutin ya Diberikannya Hanya di pagi hari Ya teman-teman Terus selanjutnya Di minggu kedua Naik jadi 6 ekor Itu di minggu kedua Ya Untuk ulet hongkongnya Tapi untuk janggriknya Tetap ya 5 pagi 5 sore Nah di minggu ketiga Naik jadi 10 pagi 10 sore Untuk ulet hongkongnya ya Hanya pagi aja ya Bukan sore Ada kesalahan tadi yang saya sampaikan Jadi hanya di pagi hari Ulet hongkongnya Yaitu sebanyak 10 ekor Tetap janggriknya 5 pagi 5 sore Nah itu teman-teman ya Nah ini perkembangannya Sudah bagus ya teman-teman Dalam waktu 3 minggu Bulunya yang trotol Sudah bersih Ekornya juga Sudah bersih Nah ini Di minggu ketiga Mau keempat ini Dia itu Sudah mulai Dorong ekor Teman-teman ya Jadi ulet hongkongnya Di setop Kalau sudah seperti ini Sudah hambrol Ekornya sudah bersih Ya Itu di setop Ulet hongkongnya Nah gitu ya Terus untuk Susu formulanya Juga di setop Jadi dinormalkan kembali Terus apa yang Saya lakukan Yaitu Untuk janggrik Masih tetap teman-teman ya 5 pagi 5 sore Nah Untuk posisi Sekarang ini kan Dia mulai dorong ekor Sudah kelihatan ya Kira-kira 1 cm ya Teman-teman Itu pagi hari Kasih cacing 1 ekor Nah itu rutin Rutin terus Sampai selesai Dorong ekor Nanti ya teman-teman Ini yang saya lakukan Kepada Mureh batu Trotol saya ini Ya gitu teman-teman Jadi Ini rawatan yang saya lakukan Dan penuh konsisten Usahakan mandi keramban Lihat teman-teman ya Ini sudah Luar biasa Menurut saya Perkembangannya Dia sudah mau Jebur ke keramba Meskipun Tadi Di kandangnya itu Mau masuknya itu Lama banget teman-teman Ada setengah jam lebih ya Teman-teman Jadi tangkeringan atas Saya copot Biar dia itu Langsung dekat ke Pintu keramba Jadi Dia akan melihat-lihat Lapis itu masuk Masuk ke dalam Keramba Nah dia akan mandi disitu Gitu teman-teman ya Jadi seperti itu Jadi kalau mandi seperti itu Tungguin aja Sampai dia itu puas ya Teman-teman Jadi ditungguin Sampai lama Sampai selesai Mandinya Biasanya cirinya itu Kalau sudah selesai mandi Dia tidak akan jebur lagi Terus dia hanya Loncat-loncat Ke jeruji Seperti itu ya Teman-teman Itu rawatan untuk Mureh batu pastol Yang sedang dorong ekor Ya teman-teman Jadi Perawatan mureh batu pastol ini Sangat penting Diketahui oleh Teman-teman sekalian Jadi biar Nantinya Kedepan itu Burung mureh batu Yang kita miliki itu Menjadi bagus Dan pertumbuhan Apa namanya Bulu-bulunya itu Maksimal Gitu ya teman-teman Jadi Seperti itu Teman-teman ya Mulai dari Perawatan trotol Sampai pastol Ini ya Sudah saya ulas semua ya Teman-teman Ada Perkembangannya Jadi Mulai dari trotol Sampai pastol Sekarang ini Sampai Sudah mulai Dorong ekor ini Teman-teman Bisa simak di Vlog-vlog saya Sebelumnya Atau nanti Akan saya Buat playlist sendiri Yaitu trotol Sampai dewasa Gitu ya Playlistnya Jadi biar gampang Nyarinya Gitu teman-teman ya Ini untuk Perawatan Pastolnya Nah ini teman-teman Bisa lihat sendiri ya Dia yang jebur Ya Dia mandi Sampai puas ini Dia yang jebur Sebentar Dilihat aja Dia seperti Masih adaptasi Gitu ya Teman-teman Jadi adaptasi Jebur sebentar Berendem Naik lagi Gitu ya Jadi Jebur lagi Apa namanya Bersihin bulu-bulunya Terus naik lagi Gitu Jadi masih Sebentar-sebentar Dia jeburnya Terus Apa namanya Naik ke tangkeringan lagi Itu teman-teman ya Jadi teman-teman Kalau sudah Mureh batunya Sudah mau Mandi di keramba Konsisten Kan saja Nah ini sekarang PR saya Pengen tahu Dia ini Mau mandinya itu Tiap malam Atau dua malam Sekali Ya ini Akan saya coba Terus ke depan Saya pelajari Cara mandinya dia Atau Kemauan Mandinya dia Kalau saya lihat Ini bagus Teman-teman Ya itu Dia langsung jebur Kalau sudah seperti ini Biasanya mentalnya Akan terasa Teman-teman Kalau mandi keramba itu Dia itu pasti Badannya bersih Mentalnya juga terasa Dia tidak takut Sama orang Gitu ya Teman-teman Nah ini Posisinya Jinak Teman-teman Jadi kalau tangan masuk Dia matok Nah nanti Untuk ke depan Untuk menghilangin Terlalu jinaknya itu Nanti akan saya Apa namanya Beritahukan kepada Teman-teman Dan akan saya Lakukan terapinya Nah seperti itu Teman-teman ya Jadi ini masih Ada beberapa hal Yang harus saya lakukan Supaya setelah Perawatan Dorong ekor ini Nanti ada PR lagi Yaitu Biar tidak jinak Nah gitu ya Tidak jinak Matok tangan Nah mudah-mudahan Nanti setelah Selesai dorong ekor Dia sudah tidak Jinak lagi Tidak kejinakan lagi Dan tidak matok tangan Ya teman-teman Itu Biasanya kalau posisi Dorong seperti ini Dia Mureh batu itu Akan ada Ngelowonya Atau Manja Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau posisi Seperti itu Jangan pernah Dikasih loloh Ya Ibaratnya Jangkrik Dikasih di tangan Jangan Ambil cepoknya Ya teman-teman Ambil cepoknya Terus diisi Jangkrik Atau EF yang lain Baru Dimasukkan Kembali Jadi Jangan Diberikan Menggunakan Tangan EF kita pegang Di tangan Terus Kita Taruh Dekatkan kandang Ambil dia Dipatok Nah jangan Seperti itu Nanti Tingkat kejinakannya Tidak sembuh-sembuh Akan seperti itu Ngelowoh Nah itu Tipnya Teman-teman Demikian teman-teman Semoga ini bisa Membantu teman-teman Semoga Bisa Sabar Dalam merawat Mureh batunya Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Sub indo by broth3rmax